Pertama saudara datang dari anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu yang mengusulkan DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi buntut putusan yang dinilainya mencerdari konstitusi soal syarat menjadi capres dan cawapres. Hal ini disampaikan Masinton dalam interupsi di rapat paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masinton menyebut Indonesia kini tengah mengalami tragedi konstitusi usai putusan Mahkamah Konstitusi itu. Masinton juga menilai putusan itu merupakan tirani konstitusi. Masinton mengklaim usulannya bukan mewakili kepentingan partai politik maupun salah satu pasangan bakal capres-cawapres. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara, bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua, saya Masinton Pasar Ibu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sementara itu, PDI Perjuangan memastikan usulan yang disuarakan kadernya di Parlemen soal hak angket itu merupakan usulan pribadi dan bukan suara partai. Menurut PDI Perjuangan, usulan itu merupakan suara keprihatinan yang sama dengan apa yang dirasakan publik. Menyuarakan keprihatinan yang sama dengan yang disuarakan oleh masyarakat, para akademisi, para budayawan. Itu saya pikir hampir sama tadi yang terpikirkan oleh Pak Masinton. Tapi posisinya apakah fraksi PDIP untuk mengangkat tadi, apakah posisi fraksi PDIP atau pribadi per masing-masing? Pribadi.